Hai teman-teman, aku Caca Rizcat Senang sekali bisa menemani teman-teman kembali Untuk merekomendasikan menu makanan terbaik di kota Samarinda Nah, kali ini menu makanan yang ingin aku review Dari atayampanggang__rosemary Ayam panggang yang satu ini memiliki porsi yang besar Bisa dimakan bersama-sama dengan keluarga sekitar 5 hingga 6 orang Yang kedua, packagingnya tuh rapi banget loh teman-teman Aku akui, dan ketika aku terima packagingnya ini Bersih banget, higienis banget Yang ketiga, karena konsep dari atayampanggang__rosemary Ini adalah higienis, bersih, dan rapi Sehingga untuk pemesanannya pun tidak boleh lewat dari jam 5 sore Untuk pengiriman besok Jadi memang menjaga kualitas sekali Dan dari package pengirimannya sendiri teman-teman Ini rapi dilavisi dengan aluminium foil Dan juga ada petunjuk pemanasannya Jadi untuk kamu yang menerima Habis itu masih mau disimpan dulu Nanti kalau mau disajikan bisa dipanasi di oven Microwave, ataupun juga di rice cooker Aku sendiri nggak punya microwave, jadi aku gunakan rice cooker Karena ayam ini dilapisi oleh aluminium foil Jadi cepat banget panasnya Ternyata rapi dan aluminium foil ini Cepat menghangatkan ayam panggang rosemary ini Salah satu kelebihan dari ayam panggang ini adalah Aroma rosemary-nya yang terasa banget Aku udah panasi ayam ini dan kita akan review sama-sama Yuk langsung aja Seperti ini bentuknya teman-teman Jadi ayam panggang rosemary ini Ini benar-benar ayam utuh dong ya Ada sausnya juga nih Dikasih saus juga nih Sausnya ini bahkan ada dua Nanti kita cobain satu-satu ya Nah ayam rosemary ini juga ada kentangnya Kamu yang ingin diet gitu ya Ingin sehat, nggak perlu makan pakai nasi Cukup makan ayamnya aja Dan ini utuh Satu ayam utuh Nah Ini sih bisa terkesannya mukbang jadinya ya Sekarang kita mau review sama-sama Kelebihan dari Ad ayampanggang underscore rosemary ini Adalah aroma rosemary-nya yang terasa banget Ayamnya yang empuk sekali Dipanggang selama 65 menit di oven Pertama kali aku buka dari aluminium foil ini sendiri Memang aroma ayam panggangnya Langsung merebak, tercium Sekarang langsung kita coba Untuk icip-icip rasanya seperti apa Aku makan dari sini aja deh Kalau gitu Cobain ayamnya dulu Sebelum dipanggang Ini diolesin dengan mentega Atau margarin gitu deh Lembut Aku pakai bumbu yang ini Lebih asin ya Ayamnya memang lembut banget Empuk banget Kelera ya Oh, isiannya daging Sampai dalam Oh, di dalamnya Ada dikasih Oh, bawang Dalamannya bawang Ada bawang putih utuh Dan ada jeruk nipis Lemon ya Dan ada lemon Pantas harum banget Jadinya Ayamnya bersih banget ya Oke, aku udah nyobain pakai bumbu bawaan dari Adayam panggang Underscore rosemary Sekarang aku mau coba pakai sambal favorit aku Ada kentangnya juga geng Ternyata Tentangnya harum banget Ayam rosemary ini gak pedas Karena sambal favorit aku itu agak pedas Jadi Memang aku akuin Ayam panggang rosemary ini Kempuk Karena memang di oven Selama 65 menit Dan menurut aku Ayam panggang rosemary ini lebih sehat Karena proses masaknya Menggunakan oven Tidak langsung dibara api Jadi lebih menyehatkan Tidak digoreng Sehingga menghindari Yang namanya koresterol Memang dianjurkan untuk mereka yang ingin diet Biar makannya lebih sehat lagi Porsinya besar Porsinya banyak Cukup untuk satu keluarga nikmatin Sedangkan untuk sambalnya sendiri Ini selera ya Bisa teman-teman gunakan sebagai cocolan Tapi aku lebih menyarankan Kalau teman-teman punya sambal favorit Baik itu bikin di rumah Atau beli di luaran Akan lebih nikmat lagi pastinya Kalau teman-teman punya saran Atau mau request menu makanan apa Di kota Samarinda yang bisa aku nikmati Boleh deh DM-DM aku di Instagram Ataupun juga mau sharing-sharing menu makanan Yang udah aku review Boleh banget Kita akan bahas sama-sama Segitu dulu informasi aku kali ini Semoga bermanfaat Semoga menjadi referensi untuk kamu Menikmati hidangan terbaik di kota Samarinda Bersama keluarga tercinta Aku Caca Rizca Kita ketemu lagi di review berikutnya Daaah Terima kasih telah menonton!